Anam Yusikai News Update, pemerintah Baris Krim Polri bersama Direkturat Jenderal Beya dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam upaya penindakan tegas peredaran barang terlarang yakni narkotika dan minyak goreng. Perjanjian kerjasama antara Baris Krim dan Dijen Beya Cukai dilakukan untuk menanggapi kebijakan terbaru pemerintah yang melarang ekspor produk turunan dari crude palm oil yakni RBD palm oil. Selain itu Baris Krim dan Dijen Beya Cukai juga akan berkolaborasi dengan atau dalam menjaga terjadinya penyelewengan atas kebijakan pemerintah itu. Kabaris Krim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, kerjasama ini sangat penting karena kejahatan penyelundupan dan pengedaran barang terlarang merupakan kejahatan transnasional sehingga membutuhkan koordinasi dengan Dijen Beya dan Cukai. Barang bukti bisa diangkat atau dipegang untuk selanjutnya kita akan berfoto bersama dengan barang bukti hasil pengungkapan tindak pegangan narkoba ini. Tidak samanya menyangkupi mahal, ada pertumparan data, kemudian overjoying operation dan lain sebagainya. Inilah yang mandinya akan menjadikan pandatan bagi kita untuk melakukan-akan kegiatan bersama dalam langkah untuk mengamankan kewakuan Indonesia dari kejahatan transnasional, kemudian kejahatan ekonomi, ini kalau tadi terkait dengan tambahan bukas itu pengawalan pembatasan ekspor terhadap produk turunan daripada CPO. CPO-nya tidak di ladang ya, ekspor CPO-nya boleh, tapi produk turunan yang tidak boleh, ini nanti kita akan terus bekerjasama termasuk dengan wilayah untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan atas peralangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, termasuk juga mungkin mempermudah proses ekspor ya Pak ya, ini pengawalan.